Kalau beban tentu tantangannya adalah bagaimana mewujudkan konsep kota smart forest city. Jadi ini kan sebuah konsep kota masa depan untuk menjawab berbagai tantangan. Bagaimana kita menjadi maju, tetapi juga kita menjawab tantangan tentang perubahan iklim. Jadi kota-kota yang didesain memang untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, oleh karena itu sifatnya juga sustainable. Nah konsep tersebut sebetulnya sudah ada di negara lain, sudah mulai juga ya. Singapura sendiri sudah punya green plan 2030. Nah tetapi kita baru ini yang mau mulai ya, kita baru ini. Sehingga tantangannya adalah mewujudkan konsep yang ideal tadi menjadi operasional, menjadi mewujud. Meskipun kita tahu bahwa keduanya memiliki track record ya, pengalaman enam jejak yang cukup baik. Baik keahliannya mereka maupun pengalamannya. Kan kalau Pak Bambang ini pengalamannya di sektor infrastruktur, perhubungan ya, transportasi, dan juga perkotaan. Tapi dia juga lebih banyak di pemerintahan dan terakhir di wakil presiden IADB. Nah sementara Pak Doni ini lebih ke swasta. Swasta tetapi beliau adalah mengelola sebuah kota satelit BSD ya, kita tahu BSD kan barangkali kota satelit paling sukses barangkali di Indonesia ya. Nah kombinasi keduanya cukup ideal, tetapi lagi-lagi ini tantangan yang baru. Jadi bagaimana bekerja mengujudkan konsep, bagaimana berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kementerian lembaga yang juga akan terlibat dalam pembangunan IKN nanti. Medcom.id, a part of Media Group Network. Sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.